Tisi PDI Perjuangan Basuki Cahaya Purnama mengungkapkan hubungannya saat ini dengan Presiden Jokowi Dodo. Meski gini berbeda dukungan, namun Ahok terus menganggap Jokowi sebagai seorang teman. Pernyataan ini disampaikan Ahok seusai hadir dalam acara deklarasi Ahokers di Jakarta Pusat pada minggu 4 Februari. Mengenang hubungan dengan Presiden Jokowi, Ahok mengatakan pada 2019 lalu, ia pernah diminta adik perempuannya untuk meninggalkan Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto. Hanya saja Ahok mengaku tetap loyal, hingga memberikan statement, A friend is always loyal. Ahok menuturkan ia loyal pada Jokowi bukan secara individu, namun bentuk setia pada perjuangan. Meski didesak sang adik, Ahok kalau itu tetap bersikuku dan menolak berpaling dari Presiden. Bahkan saat sekarang Ahok berbeda pilihan dengan Jokowi, dirinya juga sempat disentil kawan-kawan seperjuangannya. Ahok mengatakan bahwa ia akan meninggalkan siapapun yang berbeda secara prinsip kebenaran dan juga keadilan. Oleh karenanya, ia tidak mengikuti Jokowi yang dekat dengan Kubu Prabowo Gibran, melainkan menyatakan dukungan untuk Capres-Capres No. 23, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD. Ahok bahkan belak-belakan mengaku sudah izin pada Megawati Sukarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Sebelum mundur dari Komisaris PT Pertamina, Ahok mengatakan diminta Megawati tak menyerang Jokowi. Ahok juga menuturkan ia pernah meminta izin untuk tetap bisa bertemu dengan Jokowi di masa kontestasi ini. Ahok menduga Megawati tetap meminta dirinya menjaga hubungan baik dengan Presiden Jokowi Dodo. Pernah mengajak saya menyerang Pak Jokowi Dodo, karena dia tahu teman, saya menyerang saya sama Ibu Megawati, saya masih bisa ketemu Pak Jokowi, dia bisa dong, sama teman. Ini Ibu Megawati, jadi Ibu Megawati berharap, mungkin ya Ahok ini beri amat deh. Kalau kosong dua menang, mungkin ada temannya, mungkin masih kebagian, gitu-gitu lah. Tahu pasti sampai komut sampai Oktober nih.